Jangan-jangan kamu menghubungi Raina sembarangan ya. Jono, kamu lihat muka saya. Semalam saya itu kurang tidur. Kenapa, Bu? Saya nggak bisa tidur karena saya mimpi dikejar-kejar sama Raina. Dia itu minta pertanggung jawaban sama saya. Eh, Jono. Kamu yakin? Kamu udah nguburin Raina dengan layak? Ya, ya sudah, Bu. Tapi kenapa dia itu masih gangguin saya lewat mimpi? Jangan-jangan kamu nguburin Raina sembarangan ya. Kan waktu itu saya pernah kirim kota makam Raina ke Bu Arumi. Sekarang kamu kasih tahu saya. Di mana kamu kuburin jasad Raina? Kalau saya lihat kamu nguburin yang nggak layak, saya akan pindahin dia ke tempat yang layak. Biar saya nggak digangguin lagi. Saya lupa Bu Arumi, makamnya di mana ya? Masa kamu lupa sih? Jangan-jangan kamu itu bohong ya? Ayo ngaku. Iya, Bu Arumi. Saya minta maaf. Sebenarnya, saya belum akam yang Raina. Astaga, Juno. Oh, jadi kamu belum makamin jasadnya Raina? Eh, sebenarnya jasadnya Raina itu hilang, Bu. Saat saya kembali ke sana, lalu daripada saya repot, saya buat aja makam palsu. Kamu ini bener-bener ya? Kalau ini bukan ngatur polisi. Saya udah hajar kamu abis-abisah. Terus, Rainanya kemana? Ya, saya nggak tahu, Bu. Harus cari jasad Raina kemana lagi? Awas aja ya, kalau sampai ada orang yang nemuin Raina, habis kamu. Kamu ingat-ingat, di mana daerah jasadnya Raina itu jatuh? Di daerah sekitar Lepang Mulang, Bu. Bener, kata Bu Arumi. Bisa aja Raina masih hidup. Tapi, kalau masih hidup, kenapa dia nggak kembali ke Pendok Blita? Ah, aku yakin, Raina itu sudah meninggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.